nih si Ardhito nih Ardhito Oh Ardhito Pramono Ardhito Pramono bukan Oh kirain di Cina Oh enggak Oh kok asyong orang Wuhan Iya enggak ada yang bener di Cina saya lagi dulu bergabat jangan lupa like comment and script enggak enggak disimpan emang siapa siapa ya siapa ya terlalu deh kayaknya asing sih suaranya emang siapa sih jangan ngomong gitulah ya jangan ngomong gitulah siapa ini mungkin kapus atau apa nomornya temen yang tugasnya banyak udah siapinnya mah aduh ya gimana dong nih si Ardhito nih Ardhito iya Oh Ardhito Pramono Ardhito Pramono bukan iya nggak ada yang bener di Cina oh yoi yang dipanggil Kale-Kale gimana ya ini dipanggil yang suka dipanggil anak-anak Kale kan iya iya lagi ngerja-kerja dikit sih kenapa tuh apa tuh gimana untuk pengadili acara kamera pelelangan kantor KPK KPK emang apa sih KPK NL belum-belum-belum kantor pelayanan kekayaan negara lelang oh apa aja tadi laptop kalau laptop ini ada nggak Rhoji laptop Rhoji iya iya ada ada asher oh deh wah kalau asher nggak buku sih nggak ada juga oke kalau memang rumahnya gimana nih kalau kita ketelah aja kita nambil butuh rumah caranya mau nggak gimana tuh caranya kalau asher lagi disini kan yang mobil warna-marin kan nggak nggak ada asher nah itu namanya Henry Udiaya itu dia orang-orang cina udah langgan-langgan lah sama saya nah masalah yang gini dia mikir harga di belas malam karena sejujurnya di belas malam harga di belas malam dan belasnya di belas malam hmm nah karena ini acara mudah, acara terakhir pihak panit-pihak disini menelan harga barangnya menjadi 2.500 nah, jadi kan gak makin saya habis dulu, saya jujur gitu buat apa yang saya keregai, buat yang ada untungnya ya betul nah masih lagi, kerjasama kita disini yang mau disiapkan barang seolah-olah yang mempunyai barang untuk menelan harga barang dari ini menjadi 2.500 hmm nah, kalau kita hati 7.7.500 kita 2.3.7.500 berapa nanti pika? berapa ya? tolong satu juga kan? iya 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 nah, kita ganti ya, kita komen banget berapa pula hati untuk kita, kita pergi luar gimana? berarti, berapa tuh? 50-50 lah 50% 50% 50% 3, gimana? sekarang posisinya dimana lu lihat? oke, ini kan turun ke kita ya luar di mana sih? daerah mana itu? oke, kalau kamu di pulih ya di pulih ya di pulih ya di pulih ya ya udah, kalau nggak gua sekalian suami aja kita ketemu oke, oke di pulih ya 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 terjadi dulu, gimana? ya terus gimana kalau kita nggak ketemu? oh ini kan nomor bangku saya ngasih sama siasyo hmm nah nanti udah tonton kamu nanya barang-barang elektronik bilang aja ya gue barang-barangnya ada barang-barang ready oh jadi saya menindul bareng disini oh gitu doang iya nah emang kukum misain apa kukum? iya biar nggak salah-salah suruh aja siasyo kebi SMS-kan pesanan kepada bapak aja untuk SMS-kan ke saya biar saya nyebar-barang-barangnya cibi gitu hmm nah masalah pembayaran nanti saya percaya karena masih ada kerja kamu jangan terkirik saya agar dia tahu kita terlalu narga jadi saya nggak pesaikan asal-kir gitu oh jadi pake rekening gua gitu iya untuk pengurutannya hmm iya ya bisa sih ah iya ya tonton bisa tonton kebetulan ini nanti kalau silahkan kasih nomor AC kabar lagi yaudah ya ya tonton ya guys ada yang nipu-nipu nih guys berani-beraninya menipu saja kasih ajalah duit nganggur berjuta-juta iya makanya nih gimana nih dia mau nelfon lagi nih katanya nih terus ngakunya kok kok asyong siapa ah siapa emang iya maksud dia mau beli laptop katanya gue deh tadi kegamu deng dia ngomong apaan kayaknya ngomongnya kayak ini orang kumur-kumur guys dia nelpon lagi nih guys ntar gue mau rekam suaranya dulu ya biar gacor halo 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 mothf oh udah dikasih tadi harganya berapa dah nah kita berharga di 3 juta sejuta nah namanya kumpir pasti dalam menawar nah nanti kalau kita menawar dia harganya itu 3.500.000 jangan menawar kecil kurang lagi 3.500.000 udah pokoknya aku cuma bilang harga 3.700.000 netnya 3.500.000 gitu ya ini api deh aku gak buang halo ya pak sekarang saya menawar saya mengandalkan disini saya memenangkinkan disini hmm nah kalau masalah kita sekarang tahu jangan lupa kita menawar kemarin eh sorry ya guys aku tadi tuh liatan mem ah ah nah nah jangan lupa sih jawat dia oh itu kalau jawat-jawat dia pokoknya ada tempatnya turut nih nanti gak mau disini aku lagi oke 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 nah kalau gak mau 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 silahkan ambil kalau gak mau biar saya bisa ambil lagi gitu nah kalau SMS gak ada pulsa gak ada pulsa gak ada pulsa gue SMS ma iya jadi gimana disini lah pulsa nya yang ada tadi jadi ibet disini whatsapp aja whatsapp whatsapp ada kan whatsappnya ini iya iya gak ada itu yang paling dilogger yes selain 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 SMS apaan selain SMS email ya gak ada ya SMS ma udah jaman ini jaman dulu ribet ah beli pulsa kalau gak lu pulang dulu aja sih ini kalau tewek rumah lu nih masih ya udah kapan dong ya udah jangan sekarang berarti apa harus sekarang disitu ada tukang pulsa gak iya 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 temen lu ada yang dual pulsa enggak lama tertelepon lagi aja takutnya lupa gitu ya ya gue beli pulsa dulu ntar gimana SMS-nya ya ribet dong lagi di jalan apa ya udah ntar pokoknya gue beli pulsa dulu kan kalau udah dapet pulsa nyanyikan sore jauh juga nih gua beli pulsa nih luar komplek dulu kalau setengah jam kelaman enggak berapa-berapa lokasi waktu lah lima menit lah lima menit buset sholat aja nggak nyampe lima menit bro ya 15 menit lah ya udah ya 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 oke nah kita ngecasin baterai dulu nih kaget siap baterai kita gue mau rekam audio gimana nih cah nggak bewa dan nggak cah tapi ini agak lowbretan gitu lowbret juga ya itu dimana sama bewa i goblok gue biar nih itu taruh aja taruh aja terus dia nelfon lagi tadinya gue bilang mau beli pulsa tapi males ya kan ngapain gue keluar rumah karena tanes gitu kan terus banyak wabah virus corona jadi ya nanti gue alesan lah ya kan ntar gue mau rekam audionya dulu halo halo bro kagak ada tukang pulsa nih gara-gara ini katanya pada tutup gara-gara virus corona nanti mau nelfon sini nanti mau nelfon sini nanti kalau udah nelfon udah tau kan jawabnya gimana dia ya 37 net 35 ya pokoknya tinggal gitu doang kan 37 35 udah netnya 35 cari aja tempat lain kalau nggak mau gitu kan kalau memang aku nggak mau kok biar saya kasih otak yang lain gitu oh iya kak nah oke ya bener-bener ada di sini kita nih nah terus gue cara ngabarin lu gimana kalau nggak jadi SMS gimana? terus gue ngabarin lu nya gimana kalau kagak jadi SMS telepon aja nih ha? telepon? telepon nggak ada ah gimana sih SMS nggak bisa masih gue nelfon si goblok apa ya ada lu oh si goblok ini gimana? lah lu gimana? bro ini gua kan pakenya whatsapp ya paling yang gua isi kuota pulsa tuh nggak ada sama sekali misko nggak bisa kali loh jadi gimana? ini kan keuntungan lumayan masa kita nggak bisa sih beli pulsa? tef aja seribu buat SMS doang transfer ke gua pulsa goceng seban seribu bisa kali transfer yaudah ini saya coba dulu ya ini kalau saya nggak mau di tiga cipa berarti ada di kita nah kalau saya nggak mau berarti nggak ada di kita 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 yang berkecil aja ya yaudah berarti ini bukan rezeki gua gitu terus lu mau nawarin siapa? lu tega lu gua juga lagi butuh duit nih lu tega lu gua juga lagi butuh duit nih lu gua juga lagi butuh duit nih jadi gimana? lu nya pun nggak mau ngisir masa jadi gimana? eh bukannya nggak mau kalau ada mau gua bayarin sama counter-counternya sombong amat seh lu kagak tau gua aja hehehe gak papa jelek yang penting sombong let's go ini kita coba dulu gimana diceritanya kan? baru kita tau kan gitu ya ya yaudah deh kita ini juga jadikan biar konten gua jalan terus iya nice gimana? iya biar yaudah coba dulu aja lah bismillah ya kan? nah yaudah ya ini truster gua di telpon nih sama ko asyong yaudah ya kan dia mulai butuh kan tadi kan butuh barang siapa tadi namanya ko asyong ya gua takut salah nama nih ko asyong ko ko asyong ko ko asyong ko ko asyong ko asyong oh iya iya pokoknya panggilannya ko asyong lah ya iya yaudah ya yaudah ya merupakan aja dari kita nih iya aminlah oke nah sukses ya yo nah jadi nih nanti ceritanya dia mau gua mau ditelepon lagi sama namanya ko asyong asyong waaaaaah aduh goblok banget penipunya goblok banget anjing pelit ayo dah 3 28 AM sekarang ko asyongnya nelpon nih catet guys nomor aja siapa tau kalian mau ngerjain gua angkat ya halo 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 selamat ya siang siapa nih iya ini wak asyong ya bapak ya aliasen gini ini wak asyong ya bapak ya aliasen gwi jaya gimana ki mana bentar 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 ya iya ini wak asyong aliasen gwi jaya iya iya ini kan tadi baru dapat informasi dari relasi iya ini Pak Aldito bapak kenal ya sama Pak Aldito ya kenal kenal Pak Aldito iya kan baru dapat informasi dari Pak Aldito itu katanya hari ini bapak pemenang channel BF pemerik darah di gudang ya betul-betul oke oke berarti wakak salah orang ya bapak ya tidak tidak oke awal motali HP iPhone 8-back kamera Canon 5D sama laptop akur yang Core i5 ada ya ada oke itu kalau boleh tahu tuh harga pendidikan berapa ya Bapak ya harga sih 37 kok 37 kok udah udah pas saya biasa jual tuh lima juta ke atas kok atas benteng Iya iya kalau lima juta jual lagi nih Oh gitu 37 sih kok udah pas ayat 3.700.000 ya Iya 3.300.000 aja boleh ya Bapak ya 3.300.000 mah belum dapet belum dapet ya Bapak ya iya 3.400.000 mah hape Xiaomi kalau baru dapet baru dapet Xiaomi iya ya tapi Xiaomi dapet ya Bapak ya 3.400.000 ya iya ngan beli Xiaomi nih kan itu agak paknya berapa ya Bapak coba kasih agak 4 mata bapak bapak bisa agak 37 gak boleh turun lagi ya udah lima juta dah pasnya eh lima juta pasnya ya ya eh itu malah naik ya Oh iya sorry sorry 36 deh pasnya 3.600.000 ya itu turun ya Bapak 3.600.000 ya oke 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 bapak wambil deh ya 3.600.000 ya 3.600.000 oke ya oke bapak oke iya ini pesenan balang gua mau WCMT atau Bapak catat ya catat aja dah catat aja ya ya oke oke harga dilihat 3.600.000 ya ya 3.600.000 oke itu langsung aja bapak kiasi barangnya itu anak buawa udah di sana ya itu anak buawa karena orang 3.600.000 datang ya hmm iya itu tiga ini si Diki sama si Deni ya 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 si Diki sama Deni ya iya itu nek mobil ah kizang inopa warna ungu ya Bapak ya ya oke ah langsung aja bapak suruh masuk buat cek barang nanti kalau semua sudah ditek bapak kabar luah ya ya Niko Asyong dimana nih gua di Jakarta Bapak dikelodok oh kirain di Cina Oh enggak Bapak gua kemalen di Cina di Wuhan kan gua ada itu penyakit ini apa kolona ya Bapak ya Iya Indonesia loh ya Oh kok Asyong orang Wuhan iya itu orang Wuhan loh Bapak ya jauh banget ya Iya gua balik lagi di Indonesia Bapak ya keluarga aman kok tapi enggak ada yang kena keluarga aman semua enggak ada yang kena Bapak ya weh Alhamdulillah lah ya enggak ada yang kena ya soalnya saudara waw udah hampir mati namanya tidak ini wah iya asli tetangga saya juga kok ada kok kena corona positif suspek dia ya Bapak ya Iya masuknya lagi di rumah sakit nih dia pasien nomor 37 cewek yang bisa dipakai gitu bisa ada enggak Bapak di sana apa? cewek-cewek yang ada bisa dipakai gitu bisa enggak? maksudnya apa nih? ya itu bapak tiapi darah ya wabah cari anak gua loh Bapak kalau ada cewek gitu wabah kan dicu anak gua ditusu gitu ya ya saya kan jual ini doang kok barang lelangan kalau cewek emang enggak ada iya pasti gua orang pekerja biar bisa diterjakan di toko loh Bapak oh di toko kirain saya buat yang itu yang enggak enggak Bapak mau bikin negatif aja loh Bapak mau bikin positif loh ya iya 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 kalau apa nanti pak Bapak langsung kabar lu aja kabarin ya gue kabarin ya gue kabarin ya okeyע okay jam jam vere gerek dia tadi gua nggak tau ya dia udah curiga sih tadi ampe ngomong cewek dipakai, tewek dipakai tuh kayak kesel sama gua Cuma gak tau nih dia kalau misalnya nelfon lagi berarti dia gak curiga Tapi kalau dia gak nelfon lagi berarti udah curiga dia Udah berarti kelar nih video Kita tunggu aja nih apakah si Ardito Ardito Pramono Beater Love Apakah menelfon lagi ya kan Tidak tau kita tumis aja ya kan Emang oblongs ya anji A lot of boring math later Mungkin karena emang dia udah curiga dan udah tau kalau gue bakal ngerjain dia gitu Ya jadi buat kalian semoga video ini jadi membuat kalian untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan Jadi kalian lebih tau gitu Karena di komen-komen video sebelumnya saya pernah ketipu nih suaranya krecis kayak gini Jadi mungkin kalian harus lebih cerdas dan lebih bijak lagi gitu Dalam memilih atau Mengira-ngira apakah ini penipuan atau benar Tapi sih zaman sekarang namanya ada hadiah atau apapun gitu Pasti gak bakal segoblok mereka-mereka si para penipu itu sih Jadi kalian harus lebih pintar daripada si penipu Gue yakin penipu itu sangat goblok Lebih berhati-hati aja Dan jangan lupa share video ini Share ke temen-temen kalian Kerabat kalian Agar makin dikit lah Kasus-kasus penipuan kayak gini Semoga temen-temen kita gak gampang kena tipu Ya kan Gak gampang diboongin Gitu loh Udah gak zaman sih orang-orang nipu gitu Jangan lupa subscribe Share videonya Dan jangan lupa komen-komen lah ya Jangan lupa nonton video ciri rendah alternatif yang lain